Sampai jumpa di video selanjutnya Selama bertahun-tahun baru kali ini ada manusia yang berani masuk kesini Apa kau sudah bosan hidup? Gue kesini mau ngasih lu penawaran Jadilah pengikut gue dan kita akan kuasai semua kerajaan di muka bumi ini Beraninya kau bicara seperti itu padaku Akulah cobra yang agung, pemimpin ular di bumi Tidak akan kubiarkan manusia sepertimu merendahkanku Kekuatan sesungguhnya dari Evogan ada di tangan gue Selanjutnya, pegunungan para naga Gue datang Kayaknya kita harus punya Evogan level max deh nyet Sekarang player lain udah makin jago Lah senjata kita gini-gini aja 5 diamond mana cukup nyet Bentar, gue hitung dulu 1, 2, 300, 400, 500 Cuma 6 nyet Wah nyet, ada surat nih buat lu Surat dari siapa dam? Katanya sih dari keluarganya si monyet Jangan-jangan, keluarga lu ngirimin diamond buat kita beli Evogan nyet Ayo nyet, buruan lu buka Wukong anakku Ada bahaya yang sedang mengintai desa kita Ayah berharap kau bisa segera pulang Ada banyak hal yang harus kita siapkan Untuk menghadapi bahaya ini Gimana nyet, keluarga lu ngirimin berapa diamond? Dia bilang apa dam? Katanya Wukong disuruh pulang Karena desanya dalam bahaya Kalau gitu kita ikut dah nyet Siapa tau kita bisa bantu-bantu disana Bener tuh, yaudah Ayo kita berangkat sekarang Oh iya Waktu itu kita kan pernah keping disini nyet Tapi kok kita gak liat kampung lu nyet Pantesan Yang keliatan cuma hutan doang Lah terus, pintu masuknya dimana? Wah gila Bagus banget nih kampungnya Wukong Gak nyangka gue Di dalam hutan ada tempat seidah ini Terima kasih Kalian sudah menjadi teman yang baik untuk anakku Wah ternyata dia bisa ngomong bahasa manusia Kalian jangan takut Aku sudah lama berteman dengan banyak manusia Jadi aku bisa menggunakan bahasa kalian Aku mendapat mimpi Yang kau pun tahu Mimpiku selalu benar Salah satu hewan legenda Evogan Telah ditangkap dan tubuhnya diserap Kedalam sebuah senjata Hewan legenda Evogan Siapa tuh? Raja Cobra Jangan-jangan dia dimasukin ke MP40 Cobra Benar sekali Sebuah Evogan yang sudah membunuh seribu musuh Bisa digunakan untuk menyerap kekuatan dari hewan legendanya Dan senjata itu akan menjadi sangat kuat Satu tembakannya bisa mengalahkan sepuluh musuh sekaligus Terus siapa orang yang nangkep Raja Cobra? Dia adalah Sean Morgan Jika dia berhasil mengumpulkan semua kekuatan Evogan Maka aku khawatir dia juga akan menghancurkan desa kita Dan firasatku mengatakan dia sedang menuju pegunungan para naga Untuk menangkap Blue Flame Draco Kita harus kesana duluan nih sebelum Sean Morgan sampai Kalian pergilah ke pegunungan para naga Bawa senjata ini Dan selamatkan Blue Flame Draco Serahkan semua hartamu Atau kamu tidak akan selamat Rupanya penjahat kelas teri Apa kalian benar-benar mau merampok gue? Gak usah banyak omong Cepat Serahkan semua hartamu Baik Jika itu mau kalian Lo gak apa-apa kan? Hati-hati kalau lewat sini Daerah ini emang terkenal banyak penjahatnya Gue gak apa-apa Oh iya Siapa nama lo? Gue Hayato Ngomong-ngomong Lo mau kemana? Pegunungan para naga Serius lo mau kesana? Katanya sih Orang yang kesana Kebanyakan gak bisa balik lagi Tapi Kayaknya itu cuma mitos deh Ya boleh percaya boleh enggak sih Orang ini Skillnya Lumayan juga Sepertinya Dia bisa berguna buat gue Mending Gue manfaatin aja dia Yaudah Hati-hati di jalan ya Mana naganya? Sepi banget disini gak ada apa-apa Buset Dingin banget disini Bisa-bisa kita beku nih Siapa yang berani memanggilku? Itu dia Blue Flame Draco Gila Gede banget Nyet Gue takut nih Terima kasih Karena kalian Telah membantu gue Memanggil Blue Flame Draco Sekarang Saatnya lo Untuk masuk Kedalam Akadrako ini Kedalam Akadrako Sadarlah Kobra Jangan biarkan manusia itu mengendalikanmu Cepat kabur Dan bawa anak-anak itu juga Kita ada dimana nih? Badan gue Sakit banget nih Wah Awas Ada naga Apes banget kita Baru bangun Udah mau jadi syarapannya naga Tenang Kami tidak akan memakan kalian Sebenarnya Apa tujuan kalian datang kesini? Raja Monyet yang mengutus kami Buat nyelamatin Blue Flame Draco Jadi Sunggokong yang mengirim kalian Tentu saja Dia teman kami yang paling bijaksana Jadi Dia mengutus anaknya kesini Untuk memperingatkan kami tentang bahaya ini Iya bener Ada orang jahat yang ingin menguasai semua kekuatan Evogan Dan dia udah berhasil nangkap Raja Kobra Oh iya Kita ada dimana nih? Kalau Sean Morgan kesini gimana? Tenang Gua ini sangat tersembunyi Hanya para naga yang bisa menemukan tempat ini Kekuatan Sean Morgan Udah makin rasat nih Kayaknya Kita gak akan bisa ngalahin dia Tenang Kami akan membantu kalian mengalahkan Sean Morgan Sekarang Saja tempat ini untuk hancur Dan rata dengan tanah Woy Hayato Lo liat maksim gak? Wah Apa-apaan nih? Kok lo nyerang gue? Woy Kalau mau buy one Jangan disini Kan udah disediain tempat Ada yang aneh nih sama Hayato Mending gue lumpuhin dia dulu deh Kalau gue menghindar terus Bisa-bisa gue yang KO Sampai jumpa Sepertinya Orang ini lumayan juga Tapi Gue rasa Tangan kosong cukup buat ngalahin lu Hayato sadar dong Kenapa lu kayak gini? Dasar manusia-manusia lemah Apa gak ada lagi Orang yang lebih kuat dari ini? Wah Rono aja Kalah telak sama dia Kalau gue kesana Pasti Dasar gue bakal lebih parah nih Mending Gue ngempet disini dulu deh Kita udah dapet 2 Evogan nih Gimana Kalau sekarang Kita langsung lawan aja si Morgan Dia kan baru punya satu Tapi Tanpa kekuatan Evogan juga San Morgan udah kuat banget Lu yakin Kalau kita mau langsung lawan dia? Bener tuh Apalagi Kalau dia berhasil dapetin Kekuatan Hiu Megalodon Bakal makin susah buat kita ngalahin dia Makanya Kita harus cepet-cepet ngasih tau Megalodon Kalau San Morgan mau nangkep dia Tapi Kayaknya Kekuatan kita belum cukup Kalau kita ketemu San Morgan disana Bisa-bisa Kita kalah Dan Megalodon malah ketangkep sama dia Bener juga Yaudah Ayo kita pulang dulu Ketempat training Dia pasti mengincar Scar ini Gue harus bunyi ini Bisa gawat Kalau Scar ini jatuh ke tangan dia Akhirnya Ketemu juga Cepat Serahkan Scar itu Dan gue jamin Lu akan selamat Mending gue mati Daripada nyerahin Scar ini ke lu Baik kalau itu maulu Sekarang saatnya Kita menuju Samudera Utara Ada apa nih Kok semuanya hancur kayak gini Kalau menurut gue sih Gak salah lagi Ini Pasti perbuatan San Morgan Woy Kalian dari mana aja Eee Ceritanya panjang Maro Eh Ini ada apa Kok semuanya bisa hancur kayak gini Tempat ini Habis diserang Pasti Orang yang nyerang tempat ini Rambutnya putih Panjang Pakai jubah ungu kan Kok lu tau Terus Yang lain pada kemana Kok sepi banget Semua orang disini Dikalahin dengan mudah sama dia Dan mereka lagi pada diobatin Hayato juga kalah sama dia Nah itu dia yang bikin gue heran Hayato Malah gabung sama musuh Dan ikut nyerang tempat ini juga Apa? Kalian gak apa-apa Gue gak apa-apa kok Luka kayak gini mah Gak seberapa Hayato Kok mau ya Jadi pengikut San Morgan Iya nih Sampai sekarang Gue juga masih belum percaya Oh iya Lu kan Tadi sempet bertarung Sama Hayato Lu ngerasa ada sesuatu Yang aneh gak? Kalau menurut gue Hayato Pasti dikendaliin Sama Morgan Karena Saat gue lawan dia tadi Tatapannya Bener-bener kosong Lawan San Morgan aja Kita kewalahan Ditambah lagi Sekarang kita harus nyadarin Hayato Tapi Dia ngambil skarnya Alvaro Buat apa ya? Dia lagi ngumpulin semua monster Evogan Dan salah satu cara nangkepnya Ya pake Evogan level max Yang udah ngekill seribu musuh Wah gawat juga Pasti Sekarang dia lagi menuju tempatnya Megalodon nih Nah makanya Kita harus kesana duluan Sebelum Morgan nangkep Megalodon Yaudah Ayo kita siap-siap berangkat sekarang Wah lu udah sadar lho Gue kira lu udah mati Soalnya tadi kan lu ketusuk pedang Wah sialan luka lo ngomong Untungnya Tadi gue kena dikit doang di samping Jadi lukanya gak terlalu parah Wah syukur deh kalau gitu Gue harus bales nih perbuatan Hayato Dengar-dengar sih Hayato ngelakuin ini Karena dipengaruhin sama Morgan Ya kalau gitu Ayo sekarang kita cari si Morgan Buat bales semua perbuatannya Berani-beraninya dia hancurin tempat ini Kebetulan Si Andrew sama yang lain Lagipada mau berangkat Buat ngelawan si Morgan Yaudah Ayo kita ikut mereka juga Eeeh Gimana ya? Apa mending gue disini aja? Kalau tempat ini diserang lagi gimana? Kenapa? Lu takut ya? Jangan sembarangan lu kalau ngomong Yaudah Ayo kita serang si Morgan sekarang Lu yakin disini tempatnya? Iya bener Tau dari mana lu? Blue Flame Draco yang ngasih tau kita Tapi kita harus waspada nih Katanya Megalodon itu Monster Evogan yang paling ganas Dan susah buat dikendaliin Wah gawat Kita diserang Megalodon Bisa tenggelam nih kapal kita Kalau diserang terus Mending kita kabur dulu deh Wah gawat Mesinnya rusak nih Kapalnya gak bisa gerak sama sekali Kita coba ngomong aja ke Megalodon Kalau kita kesini Mau nyelamatin dia Gara-gara lu kelamaan Kita jadi ketinggalan nih Kan kita mau nyerang musuh yang kuat Jadi wajar dong Kalau persiapannya banyak Eh ini Jalannya udah bener kan? Bener kok Tadi gue liat kapal Andrew ke arah sini Awas aja lu kalau nyasar Tenang Tinggal lurus aja ke depan Gak lama juga Kita bakal nyampe Eh liat tuh Ada orang di atas Megalodon Itu kan Sean Morgan Jangan-jangan Dia udah berhasil nangkep Megalodon Hahaha Kekuatan Megalodon Berada dalam kekuasaan gue Sekarang Saatnya gue binasakan kalian semua Megalodon Dengelamkan mereka Lu gimana sih? Katanya lu tau arahnya Kok gak ketemu-ketemu? Kita sampe kehabisan bahan bakar nih Gara-gara nyari kapal Andrew Ya mana gue tau Tadi bener kok arahnya kesini Apa jangan-jangan Mereka udah dikalahin sama Morgan Terpaksa deh kita disini dulu Junggu ada kapal lewat Buat minta bantuan Loh gue mau kencing dulu ya Kebiasaan lu Yaudah sana Tapi jangan jauh-jauh Nanti hilang Susah gue nyarinya Iya-iya Nah Kalo gini kan enak Udah lega deh Eh Tadi gue lewat mana ya? Kok gue lupa jalannya? Gue coba kesana deh Wah Kaget gue Ini udah mati kan? Eh Apaan nih? Bukannya ini UMP ya? Baru kali ini gue liat UMP sebagus ini Gue bawa aja deh Maru mana nih? Udah dibilangin jangan jauh-jauh Malah ngilang dia Gue kan jadi susah nyarinya Eh Itu Mukanya Adam sama temen-temen ya Ternyata Mereka disitu Woy Bangun Kok kalian malah tiduran disini? Woy Bangun Kita ada dimana nih? Untung banget Kita masih selamat Loh Kok lu ada disini lho? Gue emang kesini Buat nyari kalian Kalian gak apa-apa kan? Kapal kita Abis diserang sama Morgan Iya udah berhasil nangkep megalodon Wah Makin gawat aja nih Kurang ajar Ternyata Kalian masih hidup Akhirnya Ketemu juga Kalian dari mana aja sih? Waduh Ada mereka juga ternyata Sekarang saatnya Gue musnahi kalian semua Ketisahkan ini Gak mungkin Ternyata Ada evokan lain di pulau ini Gue rasa Sekarang bukan waktu yang tepat Untuk melawan mereka Woy Meruk Sadar dong Lu kan Tadi udah keren Gue malah pingsan Meruk Ada cewek cakep tuh Nyariin lu Wah Beneran Mana Akhirnya Sadar juga lu Giliran denger ada cewek Langsung sadar lu Wah Sialan Lu bohongin gue Ternyata Eh Lu dapet senjata ini Dari mana? Gue Namun di hutan pulau ini Gue juga kaget Ternyata Senjata ini Punya kekuatan Kayak tadi Terus Kenapa tadi lu pingsan? Gue juga gak tau Tadi Badan gue Tiba-tiba aja lemes Tapi Tadi pas gue pingsan Gue mimpi aneh banget Gue mimpi apaan? Maru Siapa tuh yang manggil gue? Maru Wah Ngerjain gue lu Sini lu Kalau berani Ya Lu mada disini dong Gue disini Oh lu disitu ternyata Ya maaf Eh Gue ada dimana nih? Lu Bukannya monster yang tadi keluar dari UMP gue Benar sekali Sekarang Dunia ini Sedang menuju kehancuran Seseorang telah membangkitkan dan menyalahgunakan kekuatan Evogan Maksud lu San Morgan? Benar Maka dari itu Kita harus bersama-sama mengalahkannya Tapi Kayaknya kekuatan kita masih belum cukup buat ngalahin San Morgan Kita masih punya satu harapan Besok Akan terjadi badai di seluruh bumi Dan akan datang sambaran petir yang sangat kuat Jika ada yang berhasil menyerah petir itu menggunakan Evogan Maka dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat Emang ada Evogan yang bisa menyerah petir sekuat itu? Hanya satu Evogan Yaitu XM8 Guardian Terus Dimana kita bisa nake petirnya? Di puncak Menara Kerajaan Monyet Jadi gitu ya? Lu tau menaranya Nyet Kalau gitu Kita langsung aja berangkat sekarang Biar besok Kita udah sampe sana Udah gelap banget nih Kayaknya Bentar lagi badainya dateng Oke deh kalau gitu Gue Alok sama Maro yang bakal naik ke menaranya XM8 lu udah siap lho Siap dong Ayolah kita kesana sekarang Itu kan Raja Kobra Kok dia jadi gede banget? Waduh Dia ngamuk disini lagi Itu kan Hayato Makin gawat aja nih Kalian pergi aja deh Biar gue sama Boy yang lawan Hayato Serahkan Evogan kalian Atau Akan kuhancurkan semua yang ada disini Tenang aja Nyet Ayo kita berjuang sama-sama Gue yakin Kita pasti bisa ngalahin dia Kalian lanjut aja kesana Biar gue sama Wukong yang ngelawan Morgan Pintunya ketutup lagi Gimana caranya kita masuk nih? Kayaknya Bukanya pake ini deh Coba gue tarik Susah banget Macet kayaknya Sini gue coba Buruan kalian masuk Weh Gak bisa nahan lebih lama lagi Mana nih petirnya? Lu coba angkat senjatanya Biar lebih gampang nakap petirnya Maksud lu kayak gini? Kuat banget Sean Morgan Ditambah lagi Kita juga harus ngindarin serangan Raja Kobra Kalau Raja Kobra bisa dilumpuhin Kita bakal lebih mudah nih Buat ngelawan Sean Morgan Buat ngelawan Sean Buat ngelawan Sean Hayato, sadar Kita kan temen Masa lu gak ingat sama gue? Loh, kok Hayato tiba-tiba pingsan? Adam, lihat tuh Raja Kobra udah berhasil dikalahin Kalian gak apa-apa Kita gak apa-apa kok San Morgan udah berhasil dikalahin Wah, beneran Eh, ini Hayato kenapa? Mungkin pengaruh sihir San Morgan udah hilang Jadi Hayato pingsan deh Gue ada dimana nih? Eh, kalian disini juga? Ini ada apaan? Eee, ceritanya panjang Nanti gue jelasin deh Kami sangat berterima kasih kepada kalian semua Berkat perjuangan kalian Bumi ini masih terselamatkan Iya, sama-sama Kami juga mau ngucapin terima kasih Karena kalian udah bantuin kami Buat ngalahin San Morgan Eee, ngomong-ngomong Evogan ini boleh buat kita gak? Gue sama monyet Belum pernah punya Evogan Tentu saja Kalian boleh menyimpan Evogan itu Wah, beneran nih Nyet, akhirnya Kita punya Evogan level max Gue mau minta maaf nih sama kalian semua Kalian jadi banyak yang terluka gara-gara gue Tenang aja Kita gak ada yang marah kok sama lu Kita semua tahu kalau semua yang lu lakuin Bukan atas gendak lu sendiri Iya bener Malah kita bersyukur banget nih Karena sekarang lu udah balik sadar lagi Eh, ada yang kelupaan nih Apaan boy? Kita lupa ngucapin terima kasih sama temen-temen yang udah nonton video ini Oh iya Buat temen-temen penonton setia Mas Sayur Kita mau ngucapin terima kasih Karena kalian udah ngikutin petualangan kita Dari awal sampai sekarang ini Dukung terus ya channel Mas Sayur Biar kita bisa selalu menghibur kalian Dengan video-video yang lucu dan seru Sampai jumpa di video Mas Sayur selanjutnya ya Sampai jumpa di video Mas Sayur